Selamat datang kembali ya, lanjut untuk bagaimana cara melakukan tugas misi yang paling utama yaitu menjalankan mengupload, mengunggah foto-foto file teman-teman yang ada di Android, handphone maupun di komputer ya. Sangat mudah sekali. Nah bagi teman yang sudah mendaftar, mengaktifkan bonus modal yang 27 dolar kemarin. Dengar informasinya untuk bonus 27 dolar diperpanjang lagi teman-teman, hingga di tanggal 17 Juni 2024 ini. Dan setelah lewat dari tanggal tersebut untuk bonus event 27 dolar-nya, sudah berakhir maka ke depannya. Mau tidak mau teman-teman wajib melakukan isi ulang deposit di sebesar 27 dolar atau di 450 ribu rupiah. Nah disini tampilan awalnya, berhubung disini saya langsung di upgrade teman-teman dari posisi manager ke duta atau ambasador ya. Jadi disini kita wakuk ke pembayaran dan ini pilihan teman-teman ya, jadi tidak terwajib sebenarnya. Pilihan nanti akan masuk ke posisi status ambasador atau duta ya, dimana ambasador itu menu fiturnya lebih lengkap ya. Nah disini menu-nya seperti ini teman-teman, apabila teman-teman upgrade status ke lebih tinggi ya itu di ambasador, itu akan bisa terbuka semua ya. Selanjutnya teman-teman pilih di bawahnya ada tombol activate ya, aktifasi warna ungu, klik-klik. Setelah berhasil aktifasi, tampilan selanjutnya seperti ini untuk member gratis diberikan modal 27 dolar. Dan ini adalah status saya di pengelola atau manager ya, dengan status bisa mengundang 10 referal langsung di bawah teman-teman, daftarkan. Dan ini langsung diberikan rincian pembayarannya, jadi untuk mendapatkan bonus 27 dolar kemarin dari semenjak di sebulan lalu teman-teman, daftarkan. Nah disini sudah saya ambil ya, teman-teman sudah masuk 27 dolarnya sesuai informasi di awal projek ini. Terima kasih ada ini ya, kotak masuk, selamat pembayaran anda berhasil berikut ince pembayaran. Ini seakun manajernya pembayaran melalui akun gratis. Kembali ke dashboard, cara menjalankan misinya. Kembali ke halaman depan ya, halaman rumah. Nah disini bisa lihat nih, sebelumnya, teman-teman aktifkan dulu disini, ada awal ya, warna biru terang. Ini sudah saya aktifkan teman-teman. Ini memang posisinya tadi kan biru ya, atau start. Tadi kan, atau awal ya, bahasa indonesiannya. Disini biru, terang, teman-teman klik. Jadi nanti jadi gelap. Kita klik disini awal, kemudian teman-teman pilih ini, ada plus 5 ya. Ini jangan ngetubasnya teman-teman. Nah klik aja. Kemudian masukkan disini file, foto gambar yang teman-teman simpan di Android, handphone, ataupun di komputer ya. Bebas, nanti teman-teman buat judulnya sini. Titelnya apa, misalkan teman-teman foto kucing sedang makan. Buat aja, kucing sedang makan gitu ya, pakai spasi. Atau namanya aja, buah apel gitu contohnya. Ya udah teman, buat aja sesuai foto masing-masing deskripsi ya. Contoh teman-teman, ada foto nih ya. Seperti showroom, jual alat ya. Klik selesai, buat aja sini, jual alat kesehatan. Jadi foto bebas teman-teman ya. Objek bebas, mau teman-teman memiliki bisnis, punya bisnis. Masuk kawan-kawan, upload aja ya. Bebas apa aja foto, atau sebagainya. Atau foto pribadi. Dah, sini dia masuk, dah kering aja lah. Ini kita lakukan 5 kali ya, jadi per hari dapat 5. Sudah sukses ya, tugas unggah upload gambar foto harian Anda berhasil. Sekarang Anda dapat menunggah gambar lainnya. Klik, oke. Sampai 5 kali cuma selesai. Baru dibayar 0,5 dolar kartu kalau dikadi rupiah. Ini akan sama dengan di 7.000 sampai 8.000 rupiah. Lumayan ya, per hari. Nah ini saya udah upload. Kemudian lagi, saya buat jarak kesehatan ya. Jika teman-teman ingin menghapus-menghapus. Nanti komisinya akan masuk di sini, teman-teman. Hitungan sini. Pilih aja komisi sini ya. Kita jalankan tugasnya. Akan ketahuan di sini ya. Bukannya, belum fix ya. Belum tunggu 5 dulu, teman-teman. Oke, kembali lagi ke dashboard. Untuk mengupload tugas foto keduanya sangat cepat. Kita hanya membutuhkan waktu 1 menit saja, teman-teman. Nah ini sekarang sisa. Tadi 5 kan? Sekarang berkurang jadi 4. Sampai 0. Baru nanti komisi 0,5 dolar yang masuk ya. Kemudian teman-teman pilih lagi file. Foto apa. Kita menggunakan folder lain yang teman-teman simpan. Seperti ini ya. Folder seperti ini ada di foto screenshot, WhatsApp, atau download. Atau dari kamera langsung. Yang teman-teman foto apa saja bebas ya. Dan upload. Arap tunggu. Dan sukses ya. Sukses ini sekarang tinggal 3 lagi. Ini ada gambar kucing, teman-teman. Kucing. Pakai. Beci hitam. Nah, krim ya. Klik OK. Nah ini teman-teman ya. Saya upload ini. Kucing pakai beci hitam. Kemudian sisa lagi 2. Atau program berbagi sembako ya. Kepada anak yatim. Buat saja. Program. Berbagi. Sembako. Kepada. Anak yatim gitu teman-teman. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Di. Tetits ya. Nah kalau foto ini dari tetits. Langsung aja kirim. Ini ya. Format file tidak tukung. Format ini ya mungkin. Harus ditukar. Jangan web. Jepi ya. Biasanya yang dukung gitu teman-teman. Jepaj ya. J-E-P-E-J. Format itu. Atau PNG ya. Tukar dulu format. Format versi ya. Ke J-P-E-J. Atau PNG. Yang lain aja. Nah seperti ini. Ini ada J-P-E-J ya. Yang dukung. Atau PNG ya. Cela informat itu gak bisa. Gak support. J-P-E-J jual. Obat ya. Dan alat kesehatan. Nah klik teman-teman disini ya. Nah ini baru support. Oke. Selesai disini. Jangan masuk. Lagi tinggal sisanya satu. Gambar kayak game ini boleh teman. Buat aja ya. Game-game mungkin di project-project crypto garapan. Buat aja ya. Game gitu ya. Game tab. Coin. Sudah. Memang kirim aja ya. Yang penting formatnya mendukung teman-teman. J-P-E-J. Nah ini langsung dapat hadiahnya. Tugas undang gambar hari Anda berhasil. Dan Anda mendapat komisi 6,5 dollar ya. Ke dompet Anda. Baru berhasil teman-teman. Tadi kalau untuk 1,2 belum bisa ya. Jadi teman harus lengkapi 5 tugas per hari. Selesaikan baru dapat 6,5. Itu setiap hari kita teman-teman ya. Klik. Nah oke. Dan untuk cek komisinya bisa cek nanti di history ya. Disini sudah saya upload nih. Seperti ini ya. Permainan ketuk oin. Nah caranya teman-teman bisa klik disini. Klik disini. Komisi ya. Ini komisi harian. Atau history. Tansasi. Tugas teman-teman maupun komisi-komisi lainnya. Nah baru masuk nih. Di tanggal 8 Juni. Nah lihat di bawah ya. Nah komisi tugas harian. Komisi tugas harian kita ya. 0,50 dolar. Oke. Seterusnya gitu aja teman-teman. Nanti tinggal melakukan wither ya. Jika sudah mencapai saran untuk wither. Biasanya sih kalau nggak. 5 dolar atau 10 dolar ya. Tinggal teman-teman isi nanti dompet disini. Rekening bank teman-teman. Ataupun alamat rekening kripto lainnya. Seperti menggunakan USDT Tether ya. Jaringan TRC20. Nah teman-teman tinggal lengkapin aja. Ya termasuk tadi di 3 dolar. 3,5 dolar ya termasuk komisi. Nanti teman-teman di syuting profile ya. Untuk ngedit bank pembayaran doang apa aja. Mau lewat dari USDT bisa. Teman-teman bisa langsung mengisi di menu fitur pengaturan sini ya. Untuk pembayaran nanti terima gajiannya, cuannya. Bisa pilih bank apapun ya. Bank daerah ada. Bank AC, Bank Mandiri, BCA, BRNI. Kemudian bank sinyaga dan sebagainya. Nomor akun, nomor rekening teman-teman. Cuma nama akun pemegang rekening tersebut harus sesuai ya. Dan akun masing-masing. Kemudian sini memang bisa pilihan kedua. Selain dari bank yang pemain kripto. Karansi. Memang bisa menggunakan Tether USDT ya. Jaringan TRC20. Tinggal tempelkan dan klik perbaruan bank. Dan ini bisa di belakangan aja ya. Tinggal melanjut aja ke posisi status ambasador maupun status duta ya. Itu wajib membayar Rp50.000. Dan opsional bagi teman-teman yang memiliki dana. Silahkan. Di sini saya belum melakukan karena belum ada dananya teman-teman. Tunggu aja nanti saya akan bakalan upgrade ya. Bagi teman-teman yang mau upgrade. Tinggal klik aja upgrade now. Dilakukan pembayar transaksi ya. Ke ketingbank masing-masing bisa. Dan ini statusnya. Sudah berhasil aktif bagi teman-teman yang ingin naik upgrade ke ambasador langsung. Ini adalah salah satu bukti contoh member yang sudah berhasil upgrade ya. Membayar Rp50.000. Ke status ambasador maupun duta. Kelebihan naik status ambasador lebih lengkap menu dan fitur ketimbang di status agens, profesor maupun manajer ya. Atau pembayar gratis itu nggak bisa terbaca dengan sendakar pembayaran paling atas. Bisa terbaca ya semua sistem ases-ases fitur-fiturnya ya maupun menu-menunya ya. Jadi ada kelebihannya. Ya mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Tutorial bagi macara menjalankan tugas misi di projek N Community ya. Business Online Digital. Sangat bagus sekali projek ini semoga aja berkembang ya. Dan saya akhiri. Terima kasih sudah menyimakkan video ini dari awal hingga akhir. Sehat, salam sukses, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.